Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel RepinTube Official Semoga anda semua dalam keadaan sehat walafiat Tidak kekurangan sesuatu apapun Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial Bagaimana cara pembuatan ducting Yang berbahan dasar poliuretan Atau lebih dikenal dengan nama Vue Agar tidak berlama-lama Mari kita langsung ke cara pembuatannya Sebelum itu kita harus mengenal dulu beberapa macam alat Seperti ini pisau rimer namanya ya Pisau rimer ini mempunyai kemiringan 45 derajat Ada yang ke kiri dan ada yang miring ke kanan Ini untuk pisau pemotong si Vue nya itu sendiri Jadi tidak menggunakan cutter biasa Nah ini kita langsung proses pemotongan Vue nya ya Kita membuat mal untuk pembuatan ducting letter S Ini untuk elbow sambungan Kita ukur Dikasih garis dulu Sebelum kita potong pastikan dulu ukurannya Sampai ukurannya itu benar-benar sudah bisa kita pastikan sesuai dengan mal atau ukuran yang kita butuhkan Pembuatan ducting ini Sebetulnya mudah ya rekan-rekan Kalau kita dulu waktu kecil waktu sekolah Senang melakukan melipat kertas atau apapun itu Ini cara kerjanya Cuman kalau ini kita diaplikasikannya langsung ke media view Nah ini pemotongannya menggunakan pisau rimar Ini kemiringan 45 derajat yang miring ke kiri Jadi nanti pas saat disambung ketemu 45 sama 45 Ini kita memotong ducting yang letter S sisi bagian luar Kita potong semua Sesuai mal atau garis yang telah kita buat Nah ini sudah jadi satu sisi Ini mal satunya Kita langsung diukurkan langsung saja Dengan yang tadi sudah kita potong Karena ukurannya sama Untuk mempermudah kita dalam pemotongan Ini sama ya Proses pemotongannya seperti yang tadi Ini untuk sisi yang satunya Bagian sisi sebelahnya Kita potong juga Kita membutuhkan dua sisi ya Untuk yang letter S nya Pastikan ikutin alur garis yang telah kita buat ya Untuk pemotongannya Biar hasilnya Hasil penyambungannya nanti Tidak ada rongga Kita lanjut ke Pembuatan bagian sisi Satunya lagi Untuk Bagian sisi Sampingnya Karena ini Empat sisi Nah setelah kita potong Kita lem Untuk Proses penyambungan Ini menggunakan lem I-Bone ya Pastikan lem Terusapkan dengan rata Di semua sisi Atau di semua bagian yang Mau kita Sambung Kita ratakan lemnya Semua sisi Sudah kita lem ya Yang akan kita sambung Tunggu sampai beberapa saat Lemnya Kering Untuk hasil Rekat Yang sempurna Kita lanjut ke Proses penggabungan Kita pastikan Tadi lemnya sudah Agak kering ya Biar Nempelnya Bagus Kita satukan Kita pukul-pukul sedikit Biar Nempel Nempel Antara lem satu Dengan lem Satunya Ini untuk yang Sisi Sebelah Sudah terpasang Sudah terpasang Kita langsung Rapihkan bagian luarnya Agar tidak Tajam Nah ini Sudah menjadi Setengah bentuknya Hampir selesai Ini proses Penempelan Kita pastikan Sudah Nempel dengan Sempurna Nah ini Untuk pemasangan Sama seperti yang Tadi ya Kita langsung Sudah jadi Dacting letter S Untuk mendapatkan Hasil Rekat Yang sempurna Kita tambahkan Silen Di bagian Dalamnya Ini untuk Memperkuat lagi Sambungannya Jadi kita Menggunakan Film Dan inilah Hasil Pembuatan Dacting Tadi ya teman-teman Saya membuat Banyak Bermacam-macam Dan bagi teman-teman Yang ingin bertanya Silahkan bertanya Apapun itu Mengenai Seputar Dacting Dan semoga Video ini Bermanfaat Buat teman-teman Semua Silahkan Di like Kalau suka Di komen Di subscribe Agar bisa Melihat video-video Saya berikutnya Terima kasih Yang sudah menonton Dari awal sampai akhir Sampai berjumpa Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima then Terima kasih Terima kasih.